kenapa dia bisa sampai nangis nyanyiin lagu, ini pasti dalem banget maknanya, relate banget sama kehidupan dia dia dari awal tuh udah ada air matanya temen-temen, atau ini mungkin konsep lagunya atau mungkin dia pas memulai udah nangis duluan aku gak tau ya temen-temen yang jelas ini sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu temen-temen, ya aku bantu hitung nih, 1, 2 3, iya oke terima kasih, mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen apa kabarnya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, nah temen-temen ini ada yang spesial, spesial sebenernya, kalau dibilang spesial ya gak juga sih, karena sebenernya aku lagi sedih ya temen-temen ya, kenapa Fuat Rahman bisa masuk ke bottom 3 dia seharusnya kan top 3 temen-temen ya, karena aku tuh dari awal ngikutin dia tuh, memang ya menurutku sih versi pendapatku sih, dia performnya bagus banget, suaranya keren banget tapi aku gak tau kenapa dia bisa masuk ke bottom 3, padahal dia yang menurutku sih, dia yang membuat rating acara tersebut itu tinggi ya temen-temen ya, kalau kalian gak setuju gak masalah ya temen-temen ya, tapi mungkin juri punya penilaian tersendiri atau mungkin itu juga vote kali ya vote dari penonton juga temen-temen ya aku gak tau ya, yang jelas yang membuat aku kenal sama Fuat Rahman adalah acara tersebut, dan yang bikin acara tersebut ramai menurutku sih ya Fuat Rahman ya temen-temen ya, tapi gak apa-apa aku gak mau nge-reaction penampelin dia yang kemarin ya, yang bikin dia masuk ke bottom 3, tapi aku pengen ngeliat ini ada penampilan menurutku tuh ditampilkan dengan penuh penghayatan sama Fuat Rahman, karena dia sampai nangis-nangis gitu ya guys ya oke lah ya, pokoknya Fuat Rahman it's the best lah ya, lu bisa sukses walaupun lu gak menang disitu sih menurut gue jadi tenang aja men, tapi tahan dulu, sabar dulu maksa-makan sana reaction tuh selalu ada ritual yang harus kita laksanakan, kita harus makan atau minum sesuatu nih temen-temen, dan hari ini aku punya ini temen-temen, ini temen-temen nih kita ngopi dulu lah, biar santai, biar relax ya walaupun sedih, kecewa, tapi tetap kita harus ngopi ya dan mari kita berdoa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan amin ah hmm, seger ini kopi lampung asli loh ah penampilan yang mana sih yang bikin kita gak bisa move on dari seorang Fuat Rahman nih yang ini nih, ada di judulnya Layang-layang putus wow oh eh, tahan-tahan dari awal dia muncul, kenapa udah ada air mata ya temen-temen aku gak tau ini lagu ini tentang apa aku jujur, aku pertama kali pertama kali banget dengerin lagu ini temen-temennya gak tau ini kisahnya tentang apa karena aku tertarik ini kok dia ada kayak nangis-nangisnya gitu nih coba kita lanjutin nih oh oh hmm weh, temen-temen ya jujur gue merinding banget bang merinding banget pas lu ngucapin walau aku dihina itu kayaknya di banget dari hati banget aku gak tau kenapa ini ada masalah apa dengan Fuat Rahman mungkin dia banyak mendapatkan hinaan atau eee bulian atau eee hedge comment gitu ya temen-temen aku gak tau yang jelas ini lagunya pas dia nyanyain deep banget kayak mewakili perasaan dia banget gitu loh temen-temennya coba ini kita dengerin nih kok kasihan ya oh bunda heti oh bunda heti ah sumpah si gokil merinding banget temen-temen meremang ya eee kenapa dia bisa sampe nangis nyanyain lagu ini pasti dalem banget maknanya relate banget sama kehidupan dia bisa dipastikan ya temen-temen terus tadi bunda heti juga ngedengerinnya penuh apa ya penghayatan sambil merem-merem gitu dan suaranya ini walaupun agak-agak gemetar atau menahan emosi itu tetap stabil dan bagus loh ini Fuat Rahman loh temen-temennya kita lebih dulu nih hmm 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 Walaupun dia nahan emosi, nahan nangis Masih bisa tetap teriak loh teman-teman Kalau gue sih nangis atau emosi Mendingan gue gak ngapa-ngapain Gue diem aja Jangan mau teriak atau nyanyi Ngomong aja males gitu teman-teman Tapi gue sungguh mengapresiasi, menghargai Fat Rahman dengan kondisi emosional Yang mungkin lagi gak stabil Dia bisa tetap nyanyi dengan stabil loh teman-teman ya Kita lanjut nih Oh Gokil teman-teman Di part-part terakhir ini gokil banget teman-teman ya Hidupku tanpa arah Bagai layang-layang putus Blah-blah-blah gitu Lengkingannya Bunda Heti pun sampe Wow gitu Terpesona gitu teman-teman Kita mundur lagi nih mundur-mundur Ini udah terakhir soalnya Nih 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 Oh kurang-kurang Oh-oh-oh-oh-oh Abis Oh-oh-oh-oh-oh-oh Abis ya teman-teman ya Aku gak tau kenapa Kenapa dia dari awal tuh udah ada air matanya teman-teman Atau ini mungkin konsep lagunya Atau mungkin dia pas memulai udah nangis duluan Aku gak tau ya teman-teman yang jelas ini Lagunya deep banget Aku gak tau kalau ini memang relate sama cerita pribadi dia Aku gak tau yang jelas Bang Fat Rahman harus tetap semangat Apapun yang terjadi Menang atau kalah ini hanya sebuah perlombaan Dan aku dari acara ini ya Dari Giger Fagan Aku jadi tau bang Seorang bang Fat Rahman loh Jadi di Indonesia Yang nonton video reactionku ini Jadi tau Oh ada seorang Fat Rahman disana Itu bang positifnya bang ya Tetap semangat Dan kita bacain komentarnya nih teman-teman Ini walaupun udah beberapa minggu yang lalu Tetap bisa Apa ya Menurutku menarik perhatian sih Penampilan Fat Rahman yang kali ini teman-teman ya Kita bacain komentarnya nih Nah ini ada dari Muh Apa sih siapa ini MD Najmudin Mudin nih Saya tolak Tapi soal merkah diberi Tapi perkataan air mata buaya Air mata propa itu tak patut Dikatakan dari seorang yang bergelar juri Apa bondah Maaf maksud RT air buaya Itu Mata propa Main sebut je Dah tua tapi tak matang Aduh ini kayaknya Ini deh Ini komentar Dia gak setuju dengan pernyataan juri ya teman-teman Teman-teman aku gak tau ini yang dikatain sama juri apa Tentang air mata tadi ya teman-teman Aku gak tau ya teman-teman ya Kita skip aja Kita skip aja Kita cari yang positif-positif aja nih Ada juga dari Ini nih dari siapa nih Dari Nor Akila nih Suka tak GV tahun ini Sebab ada Asyid Fuad Endina Bakat luar biasa dengan suara rare Bakat macam nih yang kita nak Tunggu dekat GV Tapi yang selalu dapet top 5 itu Udah biasa perform dan biasa muncul di kaca TV Rasa tak adil Tapi dunia memang tak pernah adil Harap Tiga peserta Favorite Saya ini dapet ke final Amin Fans baru dari Fuad dari Malaysia Mereka berkomentar Katanya Sudah biasa Yang masuk top 5 adalah Mereka-mereka yang sering muncul di TV Kalau kayak Fuad Rahman tuh Kayaknya Sulit ya Menurut mereka nih Menurut netizen Tapi menurutku sih gak apa-apa Justru dengan seperti ini ya Fuad Rahman jadi terangkat Dia gak populer disitu Karena memang udah mungkin Udah kalah populer Dengan penyanyi-penyanyi Yang udah masuk top 5 itu Tapi dia Bisa populer keluar nih Dengan seperti ini Aku jadi tau yang namanya Fuad Rahman Di Indonesia tau yang namanya Fuad Rahman Dan itu keren banget loh Temen-temen Gokil Dan aku mau bilang makasih banyak Buat kalian semua Yang udah selalu nonton video aku Jangan lupa untuk tetep like Comment and subscribe Di channel ini Karena aku bakalan upload Setiap hari ya temen-temen ya Jangan lupa diaktifkan notifikasinya Biar nanti Kalau aku upload video-video terbaru Kalian dapat pemberitahuannya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum